Pemirsa Kebakaran menimpa sebuah rumah makam di Karawang, Jawa Barat. Pemilik rumah makam tewas dan dua lainnya terluka. Sebuah rumah makam padang yang terbakar di Kampung Ulekam, Desa Sukaharja, Kecamatan Teluk Jambi Timur, Karawang, Jawa Barat, terkam kamera warga. Angin yang kencang membuat api cepat menyebar hingga menghabiskan seluruh isi rumah makan. Kebakaran yang menimpa rumah makan tersebut terjadi ketika pekerja menyalakan gas dan meledak. Diduga ada kebocoran pada selangkas hingga api langsung menyambar. Kejadian itu saya kedengar dari belakang meledakan. Ledakan terus kita langsung evakuasi korban sama ini. Ledakan apa tuh Pak? Itu adalah dari gas. Gas Pak ya? Habib pun padam setelah satu jam dengan menggerahkan dua mobil pemadam. Namun setelah dilakukan pengecekan, ditemukan korban meninggal dunia yang adalah istri dari pemilik rumah makan dengan posisi berada dalam kamar mandi. Sementara, dua orang lagi mengalami luka bakar serius. Tidak hanya mengelan satu korban jiwa, kebakaran menyebabkan kerugian ratusan juta rupiah. Sementara jenazah korban kebakaran dan dua orang keluka di evakuasi Gersuddi Karawang untuk perangkatan medis. Dari Karawang, Jawa Barat, Muhammad Fahludin, AIN News melaporkan. Sementara itu, pemirsa kawasan Cagar Alam di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur terbakar. 12 wisatawan terpaksa di evakuasi. Cagar Alam di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur terbakar. Ratusan hektare lahan di Cagar Waiwulu, Kampung Wingkol, kecamatan Komodo, habis dilalap api. Padahal di dekat Cagar ini terdapat penginapan untuk wisatawan yang hendak melihat Satwa Langkah Komodo. Karena api terus meluas, 12 wisatawan diungsikan ke bibir pantai. Angin yang lumayan kencang, sehingga membuat api itu menjalar cepat sampai ke bawah dan hampir mengenai tempat tinggal kami. Api telah mengenguskan perbukitan yang ditumbuhi rumput kering. Badan penanggulan bencana daerah mengatakan sulit memadamkan api karena jauhnya lokasi Cagar Alam ini. Namun karena daerah ini memang daerah terisolir, sehingga jangkauan kendaraan pemadam kebakaran tidak sampai di sini. Kebakaran terjadi sejak Kamis sore kemarin hingga Jumat dini hari. Kini tim gabungan tengah menyusuri kawasan seluas 3.000 hektare ini untuk memadamkan bara api yang masih tersisa dan mengamankan Satwa yang dilindungi. Dari Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Yosef Mario, iNews, melaporkan. Ratusan santri pontok pesantren Hidayatul Komariyah, Kota Bengkulu dilarikan ke rumah sakit akibat keracunan. Para santri keracunan setelah makan bersama di sebuah acara. Hingga Jumat sore, mobil ambulans terus berdatangan, KRS Udi Kota Bengkulu membawa santri pompes Hidayatul Komariyah yang mengalami gejala keracunan. Total jumlah korban mencapai 122 santri. Hingga penanganan korban tersebar di sejumlah rumah sakit dan pengusaha semas di Bengkulu. Bahkan beberapa santri harus ditangani dengan alat bantu pernafasan. Pihak RS Udi Kota Bengkulu juga masih menunggu hasil pemberikan sampel makanan yang diduga menjadi penyebab keracunan untuk diperiksa kandungannya. Kini, RS Udi Kota Bengkulu merawat 47 orang santri. Sementara, kepolisian masih penyelidiki kasus keracunan ratusan santri tersebut. Dari Kota Bengkulu, Andrew Dewirawan, AINYUS melaporkan. Kita beralih ke informasi kecelakaan pemirsa. Dua orang tewas dalam kecelakaan yang melibatkan tiga truk di tol Purbalengi, Purwakarta, Jawa Barat. Evakuasi dua kendaraan baru bisa dilakukan dengan bantuan dua unit krein. Proses evakuasi truk yang terlibat kecelakaan beruntun di ruang tol Purbalengi, Purwakarta, Jawa Barat berlangsung alat. Petugas menggunakan dua unit krein untuk mengangkat dua kendaraan ini. Evakuasi memakan waktu dua jam. Petugas terpaksa menutup satu lajur jalan selama evakuasi sehingga menimbulkan kepadatan arus kendaraan dari Bandung menuju Jakarta. Sebelumnya pada Jumat pagi, kecelakaan mau terjadi di ruang tol Purbalengi, kilometer 90-500 Jalur B, di Desa Cibodas, Sukatani, Purwakarta, Jawa Barat. Sebuah truk Tronton duduk mengalami remblong sehingga menabrak truk tangki di depannya. Truk Tronton yang terus melaju kemudian kembali menabrak sebuah truk lain. Truk Tronton tersebut mengalami remblong, akhirnya menabrak dari truk tangki, setelah truk tangki menahan sampai dengan roll kilometer, yang lebih 500, dan terjadi lagi kecelakaan dengan truk yang sedang mengganti ban di bahu jalan. Akibat kecelakaan ini, pengemudi truk tangki dan truk Tronton meninggal dunia. Kasus kecelakaan kini tangani oleh Satlang Taspolres, Purwakarta. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan Ainyus melaporkan. Pemirsa jenazah pengusaha korban penembakan di Kelapa Gading, Jakarta Utara, disemayamkan di rumah duka di Peluit, Jakarta Utara. Keluarga berharap pelaku penembakan segera ditangkap. Jenazah sukiyanto disemayamkan di rumah duka Grand Haven, Peluit, Jakarta Utara. Keluarga dan rekan-rekan berdatangan untuk melayat pengusaha jasa ekspedisi muatan kapal laut ini. Pengusaha yang tewas ditembak orang tidak dikenal di komplek Ruko Royal Gading Square, Kelapa Gading, Jakarta Utara ini dikenal sebagai pribadi yang baik dan juga ramah. Keluarga berharap polisi segera menangkap dan mengungkap penembakan. Terhadap pengusaha ini. Menurut rencana, alam arhum akan dimakamkan pada minggu mendatang. Pemirsa sukiyanto tewas dengan luka tembakan. Polisi masih memeriksa delapan saksi serta rekam CCTV untuk mengungkap pelaku. Polisi terus memburu pelaku penembakan seorang pengusaha di bidang pelayaran yang tewas di Ruko Royal Gading Square, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Hingga Jumat siang, polisi telah menggali keterangan dari delapan orang saksi, diantaranya pihak keluarga, untuk mengetahui motif penembakan. Rekaman kamera pengawas di lokasi yang berhasil merekam perisio penembakan juga terus didalami oleh pihak kepolisian untuk mengungkap pelaku. Dari hasil visum korban ditemukan terdapat lima luka tembakan yang menyebabkan korban meninggal di tempat. Visum di rumah sakit Kramatjati, hasilnya yang kami temukan ternyata ada lima tembakan. Juga pagi tadi sudah belakang oleh TKP, ditemukan lagi satu selongsong, jadi lima selongsong juga, lima selongsong peluru. Jadi ada lima kali tembakan. Yang tiga itu mengenai dada, ada satu bahkan tembus, dari belakang tembus ke depan. Dari rekaman kamera pengawas serta selongsong peluru ditemukan, polisi juga melakukan uji balistik untuk mengetahui jadi senjata yang digunakan pelaku untuk menembak korban. Tim Liputan ANYUS melaporkan. Sementara itu pemirsa seorang suami di kendari Sulawesi Tenggara tega membunuh istrinya. Pelaku dan korban sering cekcok karena pelaku sering minta uang pada korban. Warga Jalan Bekar Lorong Toranak, Kelurahan Kadia, Kendari Sulawesi Tenggara, digegerkan atas tewasnya Tungyati di tangan suaminya sendiri, M Saban. Korban ditemukan di ruang tengah rumahnya dengan luka serangan senjata tajam di leher. Pelaku dan korban sering cekcok lantaran sang suami, pengangguran yang kerap meminta uang kepada istrinya. Peristiwa tragis ini diketahui oleh seorang pedagang kue langganan korban yang datang untuk menjajakan dagangannya. Saksi terkejut sah melihat korban tergeletak dalam kondisi mengenaskan. Berdasarkan laporan warga, Putugas Meringkus M Saban beserta barang bukti sebilah parang. Pelaku dibawa ke Polres Kendari untuk periksaan lebih lanjut. Telah ditamankan tersangka atas nama Suban, tidak lain adalah suami daripada korban. Umur 35 tahun, pagi tadi kita mendapat laporan dari masyarakat sekitar, ada tetangga yang minta tolong. Jenasah korban dibawa ke rumah sakit Bayangkara Kendari untuk diotopsi, lalu diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Febrino Tameng, AINews melaporkan.